Istana Hantu Jelit 2 Hai hai, kakak titik Sang Tiang Le, ada apakah kau mencariku? Aku Butek Sian Le berada di sini. Habis suara itu selesai dan tinggal gemannya saja, tiba-tiba tanah di bawah Tiang Le meledak dan sesosok tubuh berkelebat ke atas dan tahu-tahu telah berdiri di depan pemuda lengan buntung Sang Tiang Le. Tentu saja semua orang menjadi kaget bukan main. Wanita yang baru datang itu sudah teramat tua sekali. Rambutnya yang hitam riap-riapan sebatas pundak dibiarkan berkibar-kibar tertiup pangin gunung. Wajahnya sangat menyeramkan, penuh dengan keriput-keriput dan matanya yang cekung memancar seperti api. Tubuh nenek tua itu kurus dan agak sedikit bongkok. Tiang Le mengerutkan alis nampak marah. Ia tentu saja mengenal wanita tua yang tengah dicari-carinya yakni Butek Sian Li. Akan tetapi ia tidak mengenal akan seorang laki-laki yang tengah menghampiri si nenek. Laki-laki itu tinggi besar, dilihat dari logat bicaranya waktu ia berkata dengan Butek Sian Li, menyatakan bahwa laki-laki tinggi besar itu bukan orang Han. Biar hamba yang menangkap si buntung. Kata laki-laki tinggi besar itu dengan logat bahasa Han yang kaku. Butek Sian Li tidak menyahut, hanya berdiri dengan angkuh dan pada ketika itulah rombongan pengemis yang memakai tanda teratai hitam di dadanya menghampiri Butek Sian Li dan berlutut. Melihat munculnya Butek Sian Li dan Tiang Lai si pendekar lengan buntung yang pernah menggutarkan dunia persilatan beberapa tahun yang lalu, Sian Eng menjadi terkejut dan waktu pandangannya bertemu dengan Butek Sian Li, gurunya waktu di Sian Li Pei dulu, ia merasakan pandangannya yang dingin dan mengancam. Tahulah ia bahwa kedudukannya kini tidak lepas dari tangan Butek Sian Li yang tentu saja tidak mengampuni nyawanya. Pei cu, Sian Eng memanggil untuk menyatakan perasaan hati yang tidak enak. Akan tetapi Butek Sian Li menatapnya tajam dan tersenyum mengejek. Sian Eng, anak murid murtad. Kau juga harus senampus dan semua anak buahmu harus tunduk kepadaku. Suara Butek Sian Li terdengar bergelombang. Hahaha. Tiang Lai tertawa. Suara ketawanya menggeletar-geletar penuh dengan hawa KHI Kang yang dikirim melalui suara sehingga bagi pengemis-pengemis Angkin Kepang yang tidak berapa tinggi iwakangnya mengangkat tangan dan menutup telinga menghindarkan serangan suara ketawa yang menusuk dan berbahaya. Butek Sian Li, nenek-nenek bangsat. Kebetulan sekali kau muncul mengantarkan kematian, hahaha. Tiang Lai jangan tekebur apa kau kira aku takut kepadamu. Kata Butek Sian Li. Panas. Peacu, biar aku menghadapinya kata laki-laki tinggi besar bangsa asing itu. Orang ini terus saja menghampiri Tiang Lai dan mengirim pukulan jarak jauh yang bergelombang dan ia melihat betapa pemuda lengan buntung itu tidak menangkis atau mengelakla menjadi tertawa mengakak dan menambah tenaga pukulan dari kedua lengan dengan tubuh agak sedikit jongkok. Des tubuh Tiang Lai bergoyang-goyang, terhantam pukulan yang hebat itu. Baju di lengan yang buntung itu berkibar-kibar seperti ditiup angin keras. Akan tetapi sebaliknya orang tinggi besar itu menjadi terbelalak dan tidak percaya akan pandangan matanya. Baru pertama kali ini, ia menyaksikan betapa pukulannya yang terkenal di dunia barat yang bernama Tinto Kang, pukulan menggetarkan pulau, tidak berdaya menghadapi pemuda buntung yang kelihatannya lemah, terlalu. Dengan menggeram keras, orang tinggi besar ini melancarkan lagi pukulan-pukulannya bertubi-tubi, debu mengepul ke atas waktu pukulan-pukulan itu tidak mengenai sasaran dan menghantam tanah. Tentu saja Tiang Lai tidak mau lagi tubuhnya digebuk seperti tadi. Sekali saja ia sudah merasai kelihayan pukulan lawannya ini, maka sekarang ia mengelak ke sana kemari memainkan jurus-jurus langkah-langkah ajaib sehingga pukulan-pukulan lawannya dengan mudah dapat dihindarkan. Akan tetapi, ia belum mau membalas mengingat orang tinggi besar yang menyerangnya ini sebetulnya tidak ada permusuhan apa-apa dengannya. Melihat orang tinggi besar itu demikian Lai telah melancarkan serangan-serangan hebat ke arah seorang pemuda yang lengan kanannya buntung, Kiang Sanhai hendak turun tangan mencegah perkelahian lebih lanjut, akan tetapi Sian Eng memberi isyarat dengan kedipan matanya. Biarkan saja, pemuda buntung itu tak akan kalah kata Sian Eng kepada Sanhai yang sudah berdiri di dekatnya. Cadis Ketua Angkin Kepang yang semenjak tadi diam saja, mempunyai penglihatan yang amat tajam dan awas sekali. Sekali pandang saja ia maklum bahwa pemuda lengan buntung yang pernah sekali ia kenal di Pulau Bidadari itu dan telah menyaksikan kelihayannya yang sangat tinggi, malah telah berani menghadapi gurunya, ia memberi nasihat untuk membiarkan pemuda itu melawan orang besar yang kelihatannya amat ganas dan lihai pula. Merasa bahwa pemuda lengan buntung ini demikian lihai, dan sudah 50 jurus ia belum juga dapat merobohkan pemuda ini, orang tinggi besar itu menjadi marah dan tahu-tahu ia telah mengeluarkan dua buah senjata yang amat aneh. Senjata ini merupakan sepasang tangan manusia yang sudah dikeringkan dengan kuku-kuku panjang. Kedua tangan ini dalam keadaan mencengkram, seperti kuku-kuku burung Garuda yang sedang menyerang. Ada pun kuku-kuku pada jari tangan itu berwarna macam-macam, ada yang hitam, ada yang putih, kuning, merah dan hijau. Inilah sepasang senjata yang oleh pemiliknya dinamakan Captok Mojiao, Cakar Setan berbisa 10, sepasang senjata yang amat lihai dan berbahaya. Begitu sepasang senjata ini menyambar tiang lehai, pemuda itu mencium bau yang amat busuk dan ia cepat melompat ke belakang dan merasakan kepala menjadi pening karena bau yang keras itu. Akan tetapi, tiba-tiba sepasang tangan terbang mengejar, terlepas dari pegangan orang tinggi besar itu. Terkejut sekali tiang lehai, maka merasa bahwa lawannya begini keji dan telah mengeluarkan senjata sepasang tangan yang penuh racun. Dengan gerakan kilat tangan kiri tiang lehai telah mencabut pedang bantung dan sebuah sinar perak berkelebat menyamhar sepasang tangan yang menyerangnya. Tentu saja orang tinggi besar itu menjadi kaget dan terkejut sekali melihat gerakan yang demikian cepat itu, maka cepat ia menarik kembali sepasang senjatanya dan meloncat ke belakang. Sobat aku tidak ada urusan denganmu harap kau tidak campur tangan dan biarlah Butek Sian Lee menghadap untuk menerima kematian. Hahaha tiang lehai, manusia sombong, apa kau kira dapat lolos lagi dari tanganku? Kali ini kau harus mampus teriak Butek Sian Lee dengan gerangan keras, mengirim pukulan ke arah dada tiang lehai. Amat luar biasa sekali pukulan ini, kalau saja bukan tiang lehai orangnya yang menerima pukulan sakti Butek Sian Lee, tentu akan hancur tubuhnya. Akan tetapi tiang lehai yang sudah demikian sempurna tenaga sin kangnya, memapaki pukulan tangan kanan lawan dengan tangan kirinya yang terbuka pula. Des dua tenaga sakti yang tidak kelihatan berternu di antara sepasang tangan yang penuh hawasin kang tingkat tinggi. Tubuh tiang leh agaknya miring, dengan kedua tangan kiri menjurus ke depan sedangkan Butek Sian Lee dengan kedua tangannya yang mendorong pula doyong ke belakang dengan tubuh yang sudah bongkok itu bertambah bongkok lagi. Keduanya berkutatan mengerahkan tenaga. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara gerengan keras dan tahu-tahu tubuh tiang leh terhuyung-huyung ke belakang seakan-akan ia kena dorongan yang keras dari depan. Tubuh Butek Sian Lee juga terdorong sampai bergulingan seperti seekor tenggiling. Bahkan orang yang terkena hawa pukulan yang tidak kelihatan, akan tetapi luar biasa itu, mereka yang berdiri di pinggir ke pelanting terkena serempetan angin pukulan yang dasyat sekali. A.Y.A.A. Kiyang San Hai berseru terkejut ia melikat datangnya seorang kakek yang menyeramkan, berambut panjang dan bermata liar. Yang membuat Kiyang San Hai Hai terkejut adalah daya pukulan dari jarak jauh yang dilakukan oleh kakek ini. Bagaimana sebuah pukulan dari jarak jauh mempunyai tenaga yang demikian dasyat? Ini membuktikan bahwa orang yang baru datang adalah seorang ahli silat tinggi yang lihai sekali. Sebaliknya, melihat datangnya kakek berambut panjang yang menakutkan ini, tiba-tiba Butek Sian Li, orang tinggi besar yang bersenjata sepasang tangan dan pengemis-pengemis yang berdiri di sebelah kiri berlutut, tak berani bergerak dan mengelanarkan suara. Suasana menjadi hening. Hihihi, Sian Li, Kuantlong, apa yang kau kerjakan di sini, hi kata kakek itu. Lah melihat semua orang diam dan memandangnya dengan gentar, tertawa terkekeh, lagaknya memandang rendah sekali. Ketika ia memutar tubuh dan melihat seorang pemuda yang buntung lengan kanannya dan memandangnya dengan tatapan tajam, kakek itu menghentikan tawanya dan berkata, Heh, dia inikah yang telah mengobrak abrik Sian Li Pei? Suaranya berat dan parau. Betul, Tai Beng Cu yang mulia. Pemuda inilah menyusahkan hamba sekeluarga. Hamba datang ke tempat ini bersama Kuhan Tiong Tok Ong, Lo Chiampo E dari Barat dan Sengaja mencari si buntung itu, sekalian hendak memberi hajaran kepada murid hamba yang telah murtad dan telah melarikan diri dari Pulau Sahut Butek Sian Li dengan suara merendah dan gentar. Keruan saja tiang le jadi terbelalak dan heran. Ia mengenal baik Butek Sian Li ini, nenek siluman yang telah disegani oleh kaum datuk hitam, malah telah menguasai banyak orang-orang gagah dan menundukan hatinya. Siapa kira di tempat ini, nenek sakti yang paling disegani dan ditakuti di selatan, kini merendahkan diri terhadap seorang kakek rambut panjang ini? Siapakah orang ini? Baru saja ia telah dikejutkan oleh pukulan jarak jauh kakek ini. Kalau saja dia tidak sedang mengerahkan Sien Keng menempur Butek Sian Li sudah barang tentu ia tidak akan tergempur. Tiang Le memperhatikan kakek rambut panjang yang tadi dipanggil Tai Beng Cu oleh Butek Sian Li. Hem, pemuda besarnya Li, dan tidak mengenal kematian, entah siapa dia tanya kakek itu perlahan. Suaranya terdengar perlahan saja namun di dalamnya mengandung pengaruh dan ancaman besar. Tai Beng Cu, dia itulah pendekar lengan buntung Song Tiang Le. Ohoho tanda seru kakek ini mendengus dan mengangguk-anggukan kepala. Sekali pandang saja taulah ia bahwa pemuda yang lengannya buntung ini, mempunyai pertahanan tubuh yang luar biasa. Akan tetapi ia sendiri, mana mau meladani pemuda ini? Merasa amat rendah dan dihina. Oheha sebab itu dengan suara berwibawa, berkatalah kakek itu kepada Kuhan Tiong Tok Ong, si raja racun dari barat. Baik Tai Beng Cu yang mulia, hamba menjalankan perintah sahut Kuhan Tiong Tok Ong. Sian I, kau uruslah persoalanmu dengan muridmu itu dan setelah selesai urusanmu itu, kalian harap menghadap kepadaku di istana. Hahaha belum lagi butek Sian Li menyahut, tahu-tahu tubuh si kakek rambut panjang itu telah lenyap bagaikan di telan setan. Sementara itu, Kuan Tiong Tok Ong telah menghampiri Tiang Le, dan bersamaan. Dengan bergebraknya si raja racun ini, butek Sian Li menghampiri Yap Sian Eng dan mementak keras. Sian Eng, pilihlah satu di antara dua ini. Mengingat engkau adalah muridku maka aku tidak begitu gila untuk menjatuhi tangan maut kepadamu. Maka dari itulah, turutlah nasihatku dan mari ikut aku memimpin partai dan Peacu, sahut Sian Eng memotong. Aku telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri. Terima kasih untuk kebaikanmu. Ketahuilah, urusan ketua Angkin Kek Pang sudah kuserahkan kepada Kuan Lok Hei, pembantuku ini dan buat seterusnya, aku akan bersama dia ini, majikan pulau Kim Kong To. Bagaimana aku bisa ikut lagi denganmu kembali ke pulau? Hem, jadi kau menolak. Begitulah kiranya Peacu, sahut Sian Eng menantang. Bagus, kalau begitu bayarlah kau mati di tanganku mentak berutek Sian Li dengan pandangan berapi. Ki yang San Hai belum pernah bertemu dengan nenek Butek Sian Li, akan tetapi tentu saja ia dulu pernah mendengar akan nama Peacu ketua Sian Li Pei yang terkenal itu. Kalau saja tidak karena urusan Sian Eng, tentunya San Hai merasa segan berurusan dengan nenek Li Hai ini akan tetapi melihat nenek ini hendak memaksa kekasihnya untuk kembali ke pulau, ia melompat ke depan dan kebutan di tangan kanannya tergetar. Peacu, telah sekali aku mendengar nama besar Butek Sian Li di pulau Bidadari dan sebagai seorang ketua yang berilmu dan berwibawa seharusnya Peacu tidak mendesak seseorang untuk menjadi anggota, apalagi setelah ku dengar kabarnya Sian Li Pei sudah bangkrut. Jadi untuk apa Sian Eng mengikutimu kembali ke pulau, sudah seharusnya bukan kalau ia memilih jalan sendiri. Butek Sian Li memutar tumit kakinya dan menghadapi Qi Yang San Hai. Ia melihat seorang laki-laki berusia sekitar hampir 30 tahun, bersikap gagah dan tenang dengan alis dikerutkan tanda hakti tak senang dan kebutan yang dipegang di tangan kanannya itu bergetar, tanda bahwa pemegangnya memiliki iwakang tinggi yang sudah dapat disalurkan ke arah bulu-bulu hutim yang bergerak seperti kawat baja. Setan alas kau ini siapa? Mengapa mencampuri urusanku? Tanya Butek Sian Li. Bisanya nenek ini kalau menghadapi orang selalu tangannya dulu yang bicara, baru mulut, akan tetapi kini menghadapi laki-laki setengah baya itu, dapat melihat betapa orang ini tidak boleh dipandang enteng. Aku yang bodoh disebut Sian Hu Tim Ki Yang San Hai. Aku adalah sahabat baik dari Angkin Kepang. Urusan Angkin Kepang berarti urusanku juga. Begitukah? Pertanyaan ini hampir bersamaan dengan pukulan tangan kiri Butek Sian Li yang menggunakan lengan ujung baju dengan gerakan menampar ke arah Ki Yang San Hai. Tentu saja San Hai tidak berani lengah. Ia tahu bahwa gerakan dari sepasang tangan nenek ini tidak boleh dipandang ringan. Benar saja, begitu kibasan ujung lengan baju bergerak menampar, meskipun hanya perlahan, akan tetapi tiba-tiba angin pukulannya menyambar, mengandung hawa panas dan bukan main kuatnya. Ki Yang San Hai adalah majikan pulau Kim Kong Toh, memiliki ilmu silat keturunan yang amat liai, sudah barang tentu menghadapi kibasan lengan baju yang mengeluarkan angin pukulan kuat ini. Ia tidak berani mengadu tenagalah sudah mendengar dari Sian Eng bahwa Peju Sian Li Pei ini terkenal dengan ilmu pukulan Butek Sian Kun yang hebat luar biasa, maka ia berlaku hati-hati dan waspada. Begitu pukulan tamparan lengan baju dapat ia kelit, ia sudah menduga sebelumnya bahwa lengan si nenek itu tidak akan tinggal diam. Maka benar saja, begitu tangan kanan Butek Sian Li menyambar mengirimkan jotosan ke arah iganya, segera ia menampar dengan kebutan hutim ke arah lawan dan langsung menyambar jalan darah di pundak Butek Sian Li. Bangsat, berani kau melawan Butek Sian Li bentak Butek Sian Li marah karena pukulannya tadi dapat terhindarkan dengan mudah dan malah kini balas menyerang dengan mengirimkan totokan ujung hutim ke arah pundak. Ia sama sekali tidak mengelak dari totokan ujung hutim, sebaliknya tangan kirinya memukul ke arah dada lawan. Ujung hutim tepat sekali mengenai jalan darah di tubuh Butek Sian Li, akan tetapi Ki Yang San Hai menjadi terkejut dan heran merasakan totokannya tadi mengenai tempat yang keras dan licin, seperti bertemu dengan baja berlumur minyak, dan keruan saja ujung hutimnya terpental ke belakang. Sebaliknya pukulan tangan kiri nenek ini telah menyerang dadanya, meskipun masih jauh dan baru angin pukulannya saja, dirasakannya dadanya sudah panas dan sesak nafas. Celaka Ki Yang San Hai berseru dan cepat kebutan dewa ini memutar senjatanya sehingga kebutan itu menjadi segulungan sinari yang berbahaya. Biarpun ujungnya hanya terdiri dari bulu-bulu halus akan tetapi di tangan majikan pulau Kim Kong Toh ini telah menjadi kawat-kawat baja yang keras dan berbahaya. Dan totokan-totokan yang dilakukan dengan ujung hutim ini berbahaya sekali. Inilah, kelihayan Ki Yang San Hai di dalam memainkan senjata hutimnya sehingga ia dijuluki orang si kebutan dewa yang lihai. Memang sukar menyerang seorang seperti Butek Sian Li yang telah memiliki ilmu kebal di bagian tubuhnya, sehingga berkali-kali ujung kebutan di tangan Ki Yang San Hai bergerak mengirimkan totokan-totokan yang lihai dan berbahaya. Namun segala totokan-totokannya terbentur oleh tubuh Butek Sian Li yang kebal. Akan tetapi San Hai cukup cerdik, tiga kali sudah totokan-totokannya tidak mengenai sasaran, maka ia mengarahkan jalan darah He yang hiat di bagian metu dan tongcu hiat di bagian dada yang tidak dapat dilindungi oleh ilmu kebal, maka kini serangan-serangannya tertuju ke arah metu dan dada. Akan tetapi semua usahanya tidak berhasil banyak, karena sesungguhnya nenek Butek Sian Li ini mempunyai tingkat kepandayan yang lebih tinggi darinya. Setiap serangan-serangan hut tim selalu dapat ditangkis dan terpental oleh angin pukulan Butek Sian Li. Sebaliknya, melihat betapa lawannya ini amat sukar dirobohkan, Butek Sian Li menjadi marah. Ia menjerit keras dan mulai mengeluarkan ilmu silat yang paling diandalkan yakni ilmu silat Butek Sian Kun atau Kepalan Sakti Tanpa Tandingan. Kiyang San Hai menjadi terkejut. Dari sepasang tangan nenek Butek Sian Li ini menyambar hawa pukulan yang luar biasa panas dan kuatnya. Kini setelah nenek itu mengeluarkan ilmu pukulan dengan gaya tubuh agak direndahkan dan setiap kali pukulan tangan itu menyambar, selalu membuat hut tim TN di tangannya tergetar keras dan terpental ke belakang oleh sambaran angin pukulan yang amat dasyat itu. Setelah Butek Sian Li mengeluarkan jurus-jurus ilmu silat Butek Sian Kun, Kiyang San Hai nampak agak terdesak dan mulai bersilat dengan mundur-mundur. Tiba-tiba terdengar suara dari Ken Lo Kei dibarengi dengan berkelebatnya sinar hitam menyerang Butek Sian Li. Ken Lo Kei yang sejak tadi berdiri saja menonton, kini melihat keadaan majikannya pulau Kim Kong To yang membela angin kepang sudah terdesak hebat. Tentu saja pengemis tua ini menjadi marah dan sambil mementak kerasia melancarkan serangan tongkatnya bertubi-tubi ke arah Butek Sian Li. Nenek itu cepat menyampok datangnya tongkat dengan lengan kirinya, akan tetapi begitu tangan kirinya menyampok tongkat sambil mengerahkan sin keng. Pukulan pada tangan itu tiba-tiba tongkat hitam itu terpental dan menyeleweng ke samping dan mengirimkan totokan kilat ke arah igalawan. Serangan ini disusul pula dengan pukulan-pukulan dasyat dari tangan kiri pengemis tua itu dengan gerakan-gerakan yang aneh dan cukup hebat membuat Butek Sian Li mengeluarkan seruan tertahan. Ayah, bukankah ini Funio Santungwaat? Pernah apa kau dengan Kuailojin tiba-tiba Butek Sian Li berseru mengeluarkan suara kaget menyaksikan ilmu tongkat yang luar biasa anehnya ini? Teringat ya bahwa Kuailojin juga pernah menunjukkan kelihayaan ilmu tongkatnya waktu orang tua aneh itu datang ke Sian Li Pei dan telah menyaksikan betapa hebatnya orang tua dari gunung Funio itu. Kini pengemis tua yang memainkan ilmu tongkat yang luar biasa ini, hati Butek Sian Li menjadi tidak enak apabila Kuailojin yang pernah ia rasai kelihayanya. Nenek Peot, Kuailojin adalah suhengku, kau mau apa? Sambil menjawab demikian Kian Lo Kei mengelebatkan tongkatnya menyerang lebih hebat lagi. Dibarengi kemudian berkelebat sinar hitam dan tahu-tahu tongkat kecil di tangan Yap Sian Eng sudah merangsek nenek Butek Sian Li dengan hebat. Suara-suara samberan tongkat kecil yang berkepala ukiran kepala naga itu menciut saking kerasnya samberan tongkat itu. Butek Sian Li marah sekali, Sian Eng, gadis keras kepala, apakah kau memilih jalan kematian? Butek Sian Li, sudah kukatakan aku tak sudi mengikutmu lagi, habis kau mau apa? Tantang Sian Eng ketus sambil mempercepat gerakan tongkatnya. Melihat betapa Yap Sian Eng sudah turun tangan, anggota Angkin Kei Pang yang berkepandaian cukup tinggi berkelebat menyerbu Butek Sian Li dan melancarkan serangan-serangan maut. Penghei kau tidak lekas menyuruh anak buahmu turun tangan mau tunggu apalagi tanya Butek Sian Li membentak sintungmu kei Penghei. Mendengar seruan ini, Penghei segera memberi aba-aba pada kelima puluh pengemis yang berdiri di sebelah kiri. Sebentar saja para pengemis yang tadinya adalah anggota Heu Lian Pei ini sudah menyerbu dan disambut oleh para anak buah Angkin Kei Pang. Segera terjadi perang tanding yang cukup seru. Pihak Angkin Kei Pang jauh lebih banyak daripada orang-orang bekas anggota Heu Lian Pei. Maka melihat ini Butek Sian Li melancarkan serangan-serangan ke kanan dan ke kiri menggunakan jurus-jurus pepukulan Butek Sian Kun yang paling hebat. Terdengar teriakan mengerikan dan tubuh Sian Eng terlempar dan muntahkan darah segar. Sun Hai cepat menggerakkan hutinnya dan mencelat ke depan menubruk Sian Eng, menotok dada gadis dan berkata dengan cepat. Eng Mo Ai! Eng Mo Ai! Hai Koko habis berkata demikian Sian Eng roboh pingsan. Cepat Sun Hai menyambar tubuh itu dan sekali berkelebat ia sudah lenyap dari tempat itu. Hanya suaranya saja yang terdengar oleh Kian Lo Kye yang masih bertempur dengan Butek Sian Li. Lo Kye tak guna melawan nenek itu, jangan biarkan teman-teman mengorbankan diri kepada hal yang sia-sia, kau pimpinlah mereka, cari jalan keluar, segera ke Pulau Renemui Sian Eng di tempat tinggalku. Setelah berkata demikian, Kian San Hai sudah mencelat jauh dan melenyapkan diri. Mendengar ini Kian Lo Kye memberi tanda dengan suitan ke arah anak buahnya. Dan sebentar itu pula, dengan rapih sekali barisan Angkin Kek Pang sudah melenyapkan diri dan menghilang di balik celah-celah batu gunung. Bagi para anak buah Angkin Kek Pang yang terluka, dengan gerakan yang amat cepat dan teratur kawan-kawannya yang lain membawanya pergi sehingga tempat itu bersih dari rombongan Angkin Kek Pang. Sedangkan Kian Lo Kye sendiri, melihat betapa anak buahnya sudah lenyap, segera mainkan tongkatnya dengan jurus-jurus yang terhebat dan begitu melihat Butek Sian Li mundur-mundur. Melihat kesempatan yang baik ini, segera ia melenyapkan diri pula. Melihat Kian Lo Kye sudah kabur, Butek Sian Li segan untuk mengejar bukan ia takut kepada pengemis itu, akan tetapi ia cukup cerdik untuk tidak melibatkan diri dengan koailogen dari funiusan itu. Maka ia kini menumpelkan kemarahannya pada si lengan buntung yang tengah melawan Kwan Tiong Tok Ong. Sungguh hebat sekali pertandingan si Raja Racun ini dengan Tiang Li. Beberapa kali hampir saja Tiang Li roboh oleh semburan uap hitam beracun yang dikeluarkan oleh tokoh racun ini. Kalau saja tidak cukup kuat Sien Kang di dada pemuda itu, tentu ia sudah mati di tangannya S.S. si Raja Racun dari Kwan Tiong ini. Memang Kwan Tiong Tok Ong ini bukan saja lihai ilmu silatnya akan tetapi sepasang senjata berupa tangan beracun itu sungguh sangat berbahaya dan licik. Sepasang tangan manusia yang penuh racun itu menyambar cepat. Tiang Li pun cepat berkelit akan tetapi siapa sangka, seorang anggota Angkin Kek Pang yang berada tidak jauh di belakangnya berteriak ngeri dan roboh. Tubuhnya berubah hitam sekali dan ia berkelojotan terus mati. Pengemis itu terkena hektok, racun hitam, dari kuku hitamnya Kwan Tiong Tok Ong. Sedangkan seorang pengemis lagi tak sempat berkelit dan tangan kiri Kwan Tiong meluncur mencakar pundak pengemis itu terdengar lagi jeritan mengerikan ketika tubuh itu roboh dengan tubuh berubah kuning, terkena cakaran kuku yang mengandung cekitok, racun kuning. Kwan Tiong Tok Ong tertawa mengakak dan sepasang cakar setan itu tiba-tiba tersentak kembali kepadanya disambut oleh sepasang tangan. Inilah kelihayan Kwan Tiong Tok Ong, orang akan mengira tentu sepasang senjata yang berupa tangan manusia itu dapat terbang dan kembali dengan amat cepatnya. Sebenarnya, Kwan Tiong Tok Ong yang lihai ini sengaja memasang sepasang tangan yang diikat oleh sebuah tali pada pergelangan tangannya dan dapat dilempar menurut kehendak hati. Dengan tali ini ia dapat membuat sepasang tangan itu bergerak seakan-akan terbang. Melihat betapa dua orang pengemis angkin kepang telah roboh dengan care yang amat mengenaskan sekali, tiang leh membentak marah dan terdengar kilatan pedang pusaka buntung berkelebat di depan dadanya. Manusia keji, orang seperti engkau ini jahatnya, patut dilenyapkan dari muka bumi. Nah, mampuslah kau bentakan tiang leh ini diiringi dengan berkelebatnya sinar pedang pusaka buntung yang sudah menyambar bagaikan guntur memecah bumi. Kwan Tiong Tok Ong berseru kaget melihat kehebatan ilmu pedang yang hanya dimainkan oleh tangan kiri itu. Dalam beberapa jurus saja dia sudah terdesak hebat oleh terjangan-terjangan tiang leh yang merupakan maut yang siap hendak merenggut sanyawa. Pada saat itu, terdengar bentakan keras dan tahu-tahu Butek Sian Li sudah menyerbu. Tiang lehlah segera mengirimkan pukulan sakti dengan tubuh agak direndahkan hampir berjongkok. Inilah pukulan Butek Sien Kun yang terlihai dengan jurus Tolu Itong T, geledek musim semi menggetarkan pulau. Tiang leh terkejut sekali, cepat ia mengerahkan Hawa Sien Keng ke arah pundak dan menerima pukulan Butek Sian Li, sedangkan tangan kirinya bergerak cepat merangsek Kuan Tiong toong dengan jurus Tok Pek Yam Hoat bagian menyerang. Hebat sekali akibatnya. Kuan Tiong berteriak kesakitan ketika lengannya terbabat pedang tiang leh sehingga mengeluarkan darah, dan ia mencelat mundur. Sebaliknya tiang leh sendiri hampir saja terjengkang ke depan oleh dasyatnya. Pukulan Butek Sian Li yang lihai itu, akan tetapi, untunglah tiang leh sudah digembleng secara luar biasa oleh si kaki buntung yang bernama Sien Kun Butek Lin Heng San dan telah dapat memindahkan Hawa Sien Keng dari kakek sakti itu. Kalau tidak tentu tubuhnya akan hancur lebur terhantam pukulan si nenek Butek Sian Li. Diam-diam kagum sekali Butek Sian Li melihat tubuh. Tiang leh yang luar biasa ini. Biasanya pukulannya barusan itu, akan dapat menghancurkan batu gunung. Dan dapat menahan gelombang laut. Kini pemuda itu, hebat. Tadi begitu pukulannya tepat menyentuh pundak pemuda itu, ia merasakan hawa panas yang menyerangnya membalik dan kuda-kudanya tergetar hebat membuat kedua kakinya mengjigil. Li I, LK Waf Tiong Tok Ong tak terasa lagi berseru memuji sambil memegangi lengan kanannya yang terserempet pedang Tiang Le. Kalian memang manusia-manusia tak mempunyai liang sim, perasaan, hari ini, aku sang Tiang Le akan membasmi kalian. Hahaha Tiang Le, manusia sombong. Kami belum kalah terhadapmu, mana bisakah sombong itu kata Butek Sian Li mengejek. Ia amat yakin bahwa kali ini, pemuda itu tidak akan dapat lolos lagi. Dengan dibantu oleh Kuan Tiong Tok Ong, masakan ia tidak dapat mengalahkan si buntung ini. Maka segera ia memberi tanda kepada Kuan Tiong Tok Ong untuk bersama-sama menyerbu lawannya, berbareng dengan gerakan si Raja Racun itu, Butek Sian Li bersuit dan sebentar itu pula anggota-anggota Angkin Kek Pang yang mempunyai tanda teratai hitam di dadanya sudah menyerbu Tiang Le. Dalam keroyokan yang ketat ini Tiang Le bergerak hebat bagaikan harimau terluka. Sekali pedang pusaka buntungnya berkelebat, maka terdengar jeritan dari anak buah Angkin Kek Pang yang bertanda teratai hitam pada dadanya dan roboh dalam keadaan tubuh mandi darah. Biarpun pemuda lengan buntung itu dikeroyok oleh banyak orang yang rata-rata memiliki ilmu silat cukup tinggi, Tiang Le tidak menjadi gentar. Malah ia masih sempat merangsek si nenek Butek Sian Li dengan jurus-jurus maut dari ilmu pedang Tok Pekiam Hoat yang terlihai. Sebetulnya ia segan untuk menjatuhi tangan maut kepada para pengemis ini, akan tetapi karena serangan-serangan Butek Sian Li dan Kuan Tiong Tok Ong yang berbahaya, Tiang Le terpaksa tidak mengambil hati. Apalagi setelah diketahuinya bahwa pengemis-pengemis ini adalah bekas anggota He Lian Pei yang jahat, maka sekali mengelebatkan pedangnya, terdengar lagi jeritan seorang pengemis yang terluka lengannya terserempet pedang buntung Tiang Le. Hebat sekali pertempuran di atas puncak gunung Tapaisan ini. Dan sepak terjang Tiang Le sungguh mengagumkan dan menggetarkan lawan. Setiap pedang buntung itu bergerak, setiap itu pula terdengar jeritan kaget dari lawannya yang telah terluka oleh tajamnya pedang buntung di tangan kiri lawan. Dan baru sekarang pertempuran ini merupakan pertempuran yang benar-benar hebat, saling serang dan saling mempertahankan diri dan baru sekarang Kuan Tiong Tok Ong mendapat kenyataan bahwa pemuda lengan buntung ini benar-benar lihai. Pedang buntung yang dimainkan itu berubah menjadi segulung sinar perak yang amat kuat, mengurung dan menindih sehingga sebentar saja Kuan Tiong Tok Ong terdesak hebat. Merasakan bahwa lawannya ini benar-benar tangguh dan luar biasa, si Raja Racun itu mengeluarkan sesuatu benda dan menyambitkan ke arah Tiang Le dan disambut oleh tangkisan pedang buntung. Terdengar ledakan keras dan asap berwarna kuning mengebul menyambar muka Tiang Le. Amat cepat sekali gerakan asap yang menyambar itu dan Tiang Le mencium bau yang amat amis dan menyesakan dadanya. Segera ia mengerahkan Sien Keng di dada. Pada saat itulah sebuah pukulan tangan kiri Butek Sian Li menyentuh pundak Tiang Le. Duk tubuh Tiang Le terlempar tiga tombak jauhnya. Hahaha Tiang Le bangsat buntung, hari ini kau harus mampus sambil menggeram keras nenek kosan ini mengangkat tangannya dan siap hendak dijatuhkan ke arah kepala Tiang Le yang pada ketika itu telah pingsan akibat racun kuning yang telah terhisapnya tadi. Pada saat yang amat berbahaya itu, tiba-tiba terdengar jeritan nyaring dari seorang perempuan muda berjalan bersama seorang anak lelaki yang berusia dua tahun. Perempuan muda itu adalah Pei-Pei bersama Wang Le yang telah tiba di atas puncak tapasan dan begitu melihat Tiang Le roboh dan dilihatnya nenek itu mengangkat tangan, ia cepat menjerit sambil berlari. Butek Sian Li menoleh, melihat Pei. Pei berlari menubruk Tiang Le dan mengguncang-guncangkan kepala pemuda yang telah pingsan itu. Seluruh tubuh Tiang Le sudah berwarna kekuning-kuningan. Inilah racun ceitok yang liai dari si raja racun kuantilong tokong. Hem, kau lagi, perempuan geladak kernaki Butek Sian Li gemas melihat datangnya Pei-Pei. La mengenal perempuan itu dan ia tahu bahwa perempuan lemah lambut ini tidak mengerti ilmu silat. Andaikan Pei-Pei tahu ilmu silat tentu Butek Sian Li telah menerjang. Wanita itu. Tiang Le koko Pei-Pei menjerit lirih memeluk Tiang Le. Menangis di dada pemuda. Itu. Perempuan sialan, minggir kau, biar aku cabut nyawa si buntung ini. Minggir sekali tangan kiri Butek Sian Li merenggut baju Pei-Pei, terdengar suara keras baju di bagian dada perempuan muda itu robek sebatas perut. Pei-Pei cepat menutupi bagian dada yang terbuka dengan tangannya dan menatap tajam kepada Butek Sian Li. Butek Sian Li hendak berlutut akan tetapi begitu kaki si nenek terangkat keruan saja tubuh Pei-Pei terlempar jauh. Melihat ini, Wong Le menjadi panas hatinya. Dengan gerakan cepat ia sudah menerjang nenek itu, dan mengirim jotosan ke arah perut si nenek. Meskipun hanya baru beberapa bulan ia melatih diri atas petunjuk suhunya, akan tetapi anak kecil yang bernyali segede gajah ini dengan berani sekali menerjang Butek Sian Li dengan bentakan nyaring. Nenek jahat, kau telah mencelakakan suhu dan subuh, marmpus kau. Tangan yang kecil itu mengirimkan jotosan ke arah dada Butek Sian Li yang tidak menangkis dan Mengerahkan sedikit hawasin Kang di dada. Ia tertawa bergelak mengejek menerima pukulan anak kecil itu. Duh! Bukan si nenek itu yang berteriak kesakitan melainkan tubuh Wong Ie sendiri yang terlempar jauh dan menjeret kaget merasakan seluruh tangannya menjadi nyeri seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Pada saat itulah, ia melihat subuhnya telah menghampiri Butek Sian Li dan dengan teriakan keras perempuan muda itu menerjang kaki Butek Sian Li dan menggunakan giginya yang runcing menggigit kaki Butek Sian Li sekuat-kuatnya ia menggigit. Pei-pei memang cerdik. Ia tahu bahwa nenek ini sangat kebal sekali dan pikirannya yang cerdik dan penuh kemarahan itu ia menerjang Butek Sian Li dan menggunakan giginya menggigit betis si nenek. Keruan saja Butek Sian Li menjeret kesakitan dan mengibaskan kaki kanannya yang digigit dan sekali kakinya bergerak tubuh perempuan muda itu terlempar jauh dan menggelinding masuk jurang. Pei-pei menjerit ngeri dan suaranya tenggelam membawa tubuhnya yang meluncur ke jurang yang amat dalam itu. Wong Le terkesiap kaget melihat tubuh subuhnya telah meluncur masuk jurang. Untuk beberapa lama ia tersentak dan tidak tahu apa yang harus ia perbuat, matanya basah sambil menggigit bibir. Ia berlari dan menerjang Butek Sian Li lagi, mengirimkan serangan tangan kiri yang cukup kuat itu. Butek Sian Li menjadi marah, sekali meraba tongkatnya tiba-tiba ia menggerakkan tongkatnya memukul kepala anak kecil itu. Akan tetapi begitu tongkat itu meluncur hampir menyentuh kepala si anak, tiba-tiba terdengar suara keras dan sesosok tubuh berkelebat dan menggerakkan cambuk merah menyerang tongkat. Manusia rendah, nenek bangsat. Minggirlah. Bersamaan dengan luncuran sabuk sutera merah itu, seorang gadis manis telah berdiri di depan Butek Sian Li dan menangkis tongkat dengan ujung sabuk sutera merah. Wang Lai cepat bergulingan ke kiri dan berdiri di samping wanita muda yang cantik jelita itu. B.W.Lan, kau. Liang B.W.Lan tersenyum mengejek, menarik kembali sabuk sutera dan digulungnya perlahan-lahan. Sementara bibirnya mengeluarkan sindiran. Kagatkah kau melihatku? Butek Sian Li, belum insafkah kau pada masa usiamu semakin tua ini? Hem, menyesal aku mempunyai bekas guru seperti engkau jahatnya, biarlah aku peringatkan sekali lagi supaya kau pergi dari sini. Segan hatiku bertempur denganmu yang sudah begini tua, apalagi mengingat bahwa aku pernah menjadi muridmu. Butek Sian Li, carilah jalan terang umur paling banyak beberapa tahun lagi. Bersiap-siaplah menghadapi pengadilan akhirat. Mudah-mudahan kau tidak masuk neraka. Ucapan yang keluar dari mulut gadis ini sungguh berani sekali. Membuat Kuan Tiong Tong melengak mendengarnya. Masakan ada seorang murid menasehati gurunya. Aneh. Sementara itu bagaikan ditampar Butek Sian Li mendengus marah. Tongkatnya bergetar menahan gelombang hati yang berdentum-dentum penuh kemarahan di dada itu. Anak setan, Nurit Nurhaka, berani kau menasehati gurumu. Mampuslah saking marahnya nenek ini, sampai ia lupa bahwa orang yang diserangnya itu adalah muridnya. Murid yang pernah ia kasehi dan turunkan kepandayan ilmu silat tinggi. Akan tetapi sungguh aneh sekali, menghadapi gadis ini, Butek Sian Li menjadi gemas setengah matilah tadinya ngak menyangka bahwa semua murid-muridnya berbalik memusuhi dirinya. Juga BWLan lah tahu benar bahwa gadis ini pernah menolong pemuda yang bernama Tiang Li itu waktu di Sian Li Pei. Dan telah terang-terangan mengaku bahwa ia cinta kepada Tiang Li. Gela. Benar-benar dunia sudah mau kiamat. Kelima orang muridnya yang mulanya ia kasihi kini berbalik memusuhinya. Saking gemasnya nenek itu, ia mainkan ilmu tongkat yang digabungkan dengan jurus-jurus Butek Sian Kun yang lihai. Pada saat itu, berkat Sian Kang yang sempurna di tubuh Tiang Li, hanya untuk beberapa lama saja pemuda lengan buntung itu pingsan dan ada kira-kira lima menit, dia sadar kembali. Dan begitu melihat kedatangan BWLan yang telah menolong Wang Lai muridnya segera dia mengumpulkan hawa murni di perut dan mengembalikan tenaganya. Dan begitu ia lihat bahwa BWLan telah terdesak oleh Butek Sian Li, segera dia mencelat dan menggunakan tangan kirinya mendorong Butek Sian Li sambil membentak. Butek Sian Li, jangan berlagak di sini, pergilah tangan kiri Tiang Li bergerak cepat menggunakan gerakan tangan kilat yang luar biasa dasyatnya itu. Bagaikan petir menyambar Butek Sian Li merasakan datangnya serangkum tenaga dasyat yang luar biasa, segera ia mengelak ke kiri dan berjumpalitan menghindarkan angin pukulan itu dan membalas mengirim serangan tongkat ke arah Tiang Li. Amat terkejut bukan Mei Nenek ini melihat yang melakukan serangan barusan adalah Tiang Li. Lah menjadi haran. Bukankah barusan pemuda itu tak berdaya terkena racun kuning, masa sekarang sudah sadar kembali. Ia melirik ke arah Kwan Tiong Tok Ong yang sudah mengerahkan pula sepasang tangan buatan dan mengirim cengkeraman ke arah pundak Tiang Li. Melihat datangnya cakar setan yang terkenal akan keliayanya ini, Tiang Li tak berani menyambut dengan pukulan, ia berkelit ke kiri dan mainkan langkah-langkah ajaib menghindarkan diri dari serangan-serangan sepasang tangan yang mengeluarkan bawah nyir itu. Melihat bahwa pemuda itu sudah menyerang Butek Sian Li dan Kwan Tiong Tokong, BWLan menjadi bersemangat dan tersenyum girang kepada Tiang Li. Tiang Li, mari kita basmi manusia-manusia keparat ini. Suhu, nenek bangsat itu jahat termampusin saja Suhau, hantam pantatnya, hai hai hei Wang Li yang menonton pertempuran itu menjadi girang sekali. Girang karena Suhau-nya kini sudah sadar kembali dan menyerang musuh-musuhnya. Dan apabila teringat kepada Subonya yang telah terpelanting masuk jurang titik maka. Dengan sengit ia berteriak lagi ke arah Tiang Li yang sudah mendesak Butek Sian Li. Suhu, periek jahat itu sudah mencelakakan Subo, Subo sudah ditendang ria masuk ke jurang. Suhu mampusin nenek peot itu. Mendengar seruan Wang Li ini, Tiang Li menoleh kepada muridnya dan berkata apa? Subo mau masuk jurang? B.W.L.N. menyahut sambil menangkis tongkat si nenek Butek Sian Li. Benar Tiang Li, Pei Pei sudah masuk ke jurang oleh tendangan nenek bangsat ini. Sayang aku datang terlambat. Apa? Pei Pei telah. Cepat sekali Tiang Li berkelit dari sambaran senjata tangan dari Kuan Tiong Tok Ong yang amat berbahaya itu. La amat kaget sekali dan hampir saja pundaknya terserempet cakar setan yang digerakkan oleh Kuan Tiong Tok Ong dengan amat cepatnya. Baiknya pemuda ini cukup waspada dan cepat berkelit membalas serangan, tangan kiri menggelebatkan pedang yang segera dapat dikelit oleh si Raja Racun Kuan Tiong Tok Ong yang lihai. Butek Sian Li, benar kau telah renang celakakan Pei Pei tanya Tiang Li dengan suara menggeledek mengarahkan tamparan ke arah tongkat Butek Sian Li yang dengan senyum mengejek menangkis dengan tongkatnya sambil berkata. Memang aku yang telah membunuhnya kau mau apa? Sebentar lagi engkau juga harus mati bentakan Butek Sian Li ini dibarengi dengan pukulan tongkat ke arah kepala Tiang Li. Akan tetapi pada saat itu B.W.L.N. sudah lantas menggerakkan tangan dan puluhan jarum beracun yang bernama Sian Li Tok Ciam menyambar ke arah Butek Sian Li. Tentu saja nenek ini mengenalkan kelihayan Sian Li Tok Ciam, jarum beracun ciptaannya sendiri, maka ia mengurungkan gerakan tongkatnya memukul kepala Tiang Li, sebaliknya ia menarik tongkatnya dan memutar memukul runtuh jarum-jarum beracun. Yang menyambarnya, perkelahian bertambah seru, orang-orang pengemis yang memakai tanda teratai. Hitam di dadanya tidak berani lagi bergerak karena ngeri menyaksikan sepak terjang pemuda lengan buntung yang lihai ini. Segera menyaret kawan-kawan yang sudah terluka dan membawanya ke belakang untuk dirawat. Sedangkan yang lainnya berdiri mengelilingi tempat itu menonton perkelahian yang berjalan dengan serunya. Bagi Butek Sian Li adalah hal yang baru pertama kali ia benar-benar dipecundangi oleh seorang pemuda yang berlengan buntung lah sungguh amat malu sekali. Ia yang sudah terkenal di dunia Kang O, dan telah menggemparkan dunia persilatan dengan jurus-jurus ilmu pukulan Butek Sian Kun atau kepalan sakti tanpa tandingan, kini benar-benar ketemu tandingan. Lah menjadi sengit bukan main dan mainkan ilmu silat Butek Sian Kun Hoat menggunakan jurus-jurus dasyat dan siap merenggut nyawa lawan. Kini setelah munculnya Tiang Le, perkelahian dibagi dua bagian. Kalau Tiang Le melayani nenek Butek Sian Li, adalah B.W. Lan, ia bertemu tanding pula oleh orang tinggi besar yang tidak dikenalnya ini. Memang sesungguhnya lah bahwa Kuhan Tiang Tok O ini bukan tidak terkenal, akan tetapi karena ia hanya malang melintang di dunia barat sudah barang tentu tokoh-tokoh selatan tidak mengenalnya. Akan tetapi sungguh kejadian yang menggemparkan karena tokoh dari barat ini, mempunyai kepandayan selangit. Di barat ia terkenal sebagai raja racun karena senjatanya yang dijuluki Captok Mojiawato sepuluh racun cakar setan yang luar biasa kejinya. Barang siapa yang terkenal salah satu dari kesepuluh racun itu tipislah harapan untuk dapat hidup kembali. Tahu bahwa senjata yang terbuat dari tangan manusia yang dikeringkan itu sangat tak berbahaya sekali, maka B.W. Lan yang cerdik selalu menghindarkan diri dari cakaran setan yang mengerikan itu. Kalau tadi dia terus bertempur dengan Butek Sian Li hanya separuh hati, kini menghadapi orang tinggi besar yang bersenjata Captok Mojiawato ia benar-benar menyerang dalam arti kata sesungguhnya. Lam mengerahkan seluruh tenaga iwekang bagian melemaskan yang disalurkan ke arah sabuk sutra merahnya, sehingga ujung sabuk itu menyambar-nyambar bagaikan ular, menerjang dengan totokan-totokan ke arah pundak kanan atau sambungan siku dan pergelangan tangan. Atau menyerang jari-jari tangan setan yang selalu terbuka dalam posisi mencengkram. Ia tidak takut akan benturan-benturan tangan itu karena melalui sabuk sutranya, ia tidak terlalu khawatir untuk keracunan. Permainan sabuk sutra gadis muda ini sungguh membuat kagum kwan-tiong-tok. Ong, baru sekarang ia tahu bahwa di selatan ini banyak sekali orang-orang muda yang berkepandaian tinggi. Baru saja beberapa bulan ini ia terjun ke selatan dan mengikut Yozapa Asia. Butek Sian Li, eh, siapa tahu malah ia harus menghadapi orang-orang muda yang berkepandaian tinggi dan lihai. Sialan, tahu begini gua nggak mau ikut-ikut Butek Sian Li. Kalau begini jadinya, sungguh memalukan, pikir kwan-tiong-tiong mengeluh di dalam hatinya. Si raja racun kwan-tiong, kini benar-benar harus dibuat sibuk oleh gerakan-gerakan sabuk sutra si gadis yang lihai. Beberapa kali sepasang senjata tangan itu menyabet ke arah sabuk sutra akan tetapi karena sabuk sutra itu lemas dan kuat, serta dimainkan oleh hewelan dengan pengerahan tenaga im, lemas, hasilnya sia-sia saja, sabuk itu tidak mau putus. Kini menghadapi gadis yang lihai ini, tiba-tiba tangan kiri kwan-tiong-tiong merogoh sakunya dan sebuah benda hitam menyambar merupakan peluru menyambar ke arah si gadis. Melihat ini, Tiang Li cepat berseru kepada B.W.Lan, awas. Senjata rahasia itu penuh racun, jangan ditangkis. Hindarkan. B.W.Lan tersenyum ke arah Tiang Li. Tentu saja meskipun tidak diberi peringatan oleh pemuda lengan buntung itu, B.W.Lan cukup cerdik dan tidak sudi menangkis peluru itu, malah ia berkelit sambil membalas menyebarkan jarum-jarum beracun yang bernama Sian Li Tok Ciam. Senjata rahasia yang terbuat dari jarum yang telah direnam oleh racun dan pernah terkenal dulu di Sian Li Pei. Datangnya senjata-senjata halus yang terbuat dari jarum-jarum ini, segera kwan-tiong-tiong mengibaskan lengan bajunya dan memukul runtuh jarum-jarum itu. Kini melihat bahwa gadis itu cukup cerdik, ia segera bersuit keras. Tentu saja B.W.Lan tidak tahu apa arti suitan ini, maka dengan sengit merangsek orang tinggi besar itu. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suitan keras dari atas dan sesosok burung Garuda menyambar ke arah B.W.Lan. Gerakan burung Garuda ini sungguh luar biasa hebatnya, membuat sabuk sutra yang ditangkis oleh cakar Garuda itu terpental ke samping dan bersamaan dengan munculnya burung raksasa itu, terdengar suara nyaring dari atas punggung Garuda. Ayah, serahkan gadis cantik ini kepadaku, hai hik ini dia cewe yang selama ini kuimpi-impikan. Ayah, aku suka gadis ini, jangan serang dia ayah, berikan kepadaku, hai hik-hik, sekarang aku mau kawin. Kongbeng jangan ngacoh, gadis ini lihe cepat panggil ibu renung. Selaka, kau ini anak gila, bukan sekarang dia kenapa berdiri di situ? Kuan Tiong Tokong berteriak marah ke arah seorang anak laki-laki gundul yang berdiri di atas punggung Garuda. Anak itu berusia sekitar 20 tahun lebih, akan tetapi melihat kepalanya yang botak dan romen muka yang seperti orang tolol, nampak sekali sikapnya seperti anak kecil memandang BWL-an seperti seorang anak kecil mengagumi barang permainan. Yang menarik hati, Kuan Tiong Tokong segera memberi isyarat dengan suitan kepada burung Garuda peliharaannya. Maka tiba-tiba saja terdengar suara menggelepar waktu sayap burung yang keras dan besar itu melancarkan pukulan-pukulan ke arah BWL-an. Pada saat itu, BWL-an kaget setengah mati melihat burung raksasa yang begini besar dan hebat ditunggangi seorang anak laki-laki gundul dan bermuka bodoh menyeringai memandangnya. Belum hilang BWL-an dari kagetnya, tiba-tiba burung itu menyambar turun dan sekali mengulur kuku, sabuk sutra BWL-an sudah dicangkram oleh burung Garuda, dan burung itu menggeleparkan sayapnya menampar. BWL-an cepat menangkis mengirim dorongan tangan kirinya ke arah dada burung itu. Akan tetapi siapa sangka justru sambaran sayap Garuda ini demikian dasyatnya sehingga ia menjadi terhuyung-huyung dan melepaskan pegangan sabuk sutranya. Cepat ia bergulingan ke kanan menghindarkan sambaran-sambaran cakar burung Garuda yang menyerangnya dari atas. Beret baju di pundak BWL-an hancur terkena cengkraman kuku Garuda. Gadis yang perkasa ini menjerit ngeri menghadapi burung yang begini besar dan ganas. Pada saat itulah sebuah tangan bergerak menampar dada si burung dan terdengar suara keras bergedebuk dan bulu-bulu Garuda rontok oleh tamparan tangan kiri Tiang Lee, yang sudah mencelat menyambar tubuh BWL-an. Sedangkan Wang Ie sudah menggelendot di punggung Tiang Lee. Dan sekali menggerakkan tubuhnya, ia berkelebat. Menarik tangan BWL-an. Mari kita pergi kata Tiang Lee kepada BWL-an. Hahaha Tiang Lee, hendak kabur kemana kau terdengar suara Butek Sian Lee mengejar di belakangnya. Akan tetapi Tiang Lee tak menghiraukan lagi dan berkata keras. Butek Sian Lee, lain kali kita lanjutkan. Hahaha Tiang Lee kau tidak dapat lolos dari tempat ini, terdengar suara Kuhan Tiong Tok Ong dan bersuit lagi. Seekor burung Garuda menyambar turun menggunakan cakarnya menyerang BWL-an yang berlari di samping Tiang Lee. Hukeng, jangan serang gadis itu. Tolol tuh yang lelaki hantar kepalanya seru lelaki yang di punggung Garuda itu. Lelaki gundul itu bersuit keras dan mengeluarkan sulingnya, tau-tau serombongan ular merayap besar kecil menghampiri Tiang Lee. Tentu saja pemuda lengan buntung ini jadi menghentikan larinya lah menoleh ke belakang. Bangsat bocah ini kurang ajar sekali mampus kau tangan kiri Tiang Lee bergerak ke belakang dan menggunakan pukulan jarak jauh. Keruan saja tubuh lelaki gundul itu terpental oleh hantaman tangan kiri Tiang Lee dan pada saat itulah Kuhan Tiong Tok Ong sudah tiba di tempat itu dan menyambar tubuh anaknya yang terguling dari punggung Garuda. Ayah, lelaki buntung itu jahat, mampusin dia kata anak lelaki gundul itu menunjuk Tiang Lee. Bocah gelas siapa suruh kau main-main dengan dia mana ibumu tanya Kuhan Tiong Tok Ong. Belum lagi lelaki gundul itu menyahut, tiba-tiba terdengar pekikan yang panjang menggeletar-geletar dan dibarengi dengan munculnya seorang wanita setengah tua. Umurnya sekitar empat puluhan, wajahnya masih kelihatan cantik dan tidak menyeramkan, hanya pada dahi dan pipinya terdapat lekuk-lekuk dan keriput-keriput yang membuat wajah yang cantik itu menjadi aneh dan galak. Sepasang matanya kecil dan tajam dan bergerak selalu. Dia inilah Tung Hye Nyo Nyo, wanita Han yang kawin dengan Kuan Tiong Tok Ong dan menetap di barat sampai bertahun-tahun lamanya dan telah mempunjai putra yang cukup lihe kepandainya yang bernama Kuan Kong Beng. Melihat datangnya wanita ini, Tiang Lee cepat mempergunakan ginkangnya berlompatan di atas pohon dengan dituruti oleh liang BW Elan, karena jalan yang di depan itu sudah dikurung oleh ratusan ular besar kecil merayap naik. Tentu saja Tiang Lee tidak takut akan ular-ular itu, akan tetapi sekiranya ia melawan ginkangnya tubuhnya berkelebatan berloncatan dari pohon ke pohon. Berkali-kali burung Garuda itu menyambarnya, akan tetapi begitu tangan kiri Tiang Lee memukul ke atas terdengar suara keras menggedebuk dan tubuh burung Garuda itu terpental ke atas menghamburkan bulu-bulu yang rontok terhantam pukulan tangan kiri Tiang Lee yang lihai. Biarpun ia itu hanya sebagai burung, akan tetapi Garuda ini cukup cerdik dan takut mati. Merasakan bahwa pemuda lengan buntung itu lihai sekali, dan telah membuat dadanya sakit terhantam pukulan tangan itu. Sambil mengeluarkan jeretannya Ring Garuda peliharaan Kuan Tiong Tokong itu pada berterbangan menuju ke arah sebelah selatan. Sudah barang tentu melihat burung itu terbang ke arah selatan Kuan Tiong Tokong. Anak istri dan Bu Teksian Lee mengejarnya ke selatan pula, padahal sesungguhnya Tiang Lee tidak mengambil jurusan ke selatan melainkan ia terus berlari ke utara. Sehingga ia terluput dari kejaran Bu Teksian Lee dan Kuan Tiong Tokong sekeluarga. Sekali lagi terima kasih atas segala budimu, Nona, sudah terlampau banyak aku berhutang budi kepadamu. Entah dengan apa kelaku dapat membalasnya, berkata Tiang Lee ketika mereka menghentikan larinya dan telah berteduh di bawah sebatang pohon yang rindang. Angin siang berhembus menyejukkan. B.W.L.N. mengambil sapu tangannya dan mengusap keringat pada dahi dan leharnya. Terasa nikmat sekali berada di tempat terbuka seperti inilah menundukkan mukanya dan dadanya berdebar mendengarkan suara halus Tiang Lee barusan. Tiang Lee, sayang sekali aku datang terlambat sehingga tidak keburu menolong P.I.P.I. Harap kau maafkan aku. Suaranya merdu dan halus. Ah tidak apa Nona. Eh, Wang Ie betul kau melihat Subo memasuk ke jurang dan bagaimana tanya Tiang Lee menyimpang dan memandang ke arah muridnya. Teringat Subonya, Wang Lee tertunduk sedih. Subo memang telah renasuk jurang oleh tendangan nenek jahat itu Suhu. Teocu mendengar jeritan Subo yang jauh di dasar jurang itu, Suhu, apakah kita tidak kembali ke puncak dan menyelidiki jurang itu? Betul Tiang Lee, kita harus ke sana. Kita harus mencari P.I.P.I., kasihan sekali dia. Sahut B.W.L.N. memandang jauh ke muka. Tiang Lee menoleh gadis di sampingnya. Kalau memang P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I Matu Wang Lei penuh genangan air yang hendak jatuh. Hati Tiang Lei menjadi pilu dan berkata, Mari, wendek kita kembali ke puncak. Tiang Lei, aku ikut kata BWLan. Tiang Lei tidak menjahut, hanya tangan kirinya menyambar muridnya dan sekali menggerakkan tubuh bagaikan terbang mereka sudah berlari menaiki puncak mengambil jurusan dari Barat Daya. Sepi sekali keadaan di puncak. Tiang Lei menurunkan Wang Lei dari gendungannya dan berkata kepada muridnya, Wang Iei, di mana Subornu terjatuh. Wang Lei berlarian ke depan dan berdiri di tepi jurang, tangannya yang kecil menunjuk ke bawah, disinilah suhu. Tiang Lei dan BWLan segera melongo ke bawah dan terdengar jeritan lirih dari BWLan kaget. Jurang itu demikian dalam. Tebing-tebingnya menjulang tinggi mengelilingi sekitar tempat itu. Jauh di bawah sana tidak kelihatan dasarnya, tertutup oleh halimun yang berasap membubung ke atas. Jauh di sebelah kiri, pada bagian-bagian tepi yang tertutup oleh rumput-rumput hijau, terdapat air mancur yang menumpahkan airnya dari ketinggian. Sedangkan di sebelah kanan nampak batu-batu cadas yang runcing menjulang ke atas merupakan mata pedang yang tertutup oleh kabut-kabut putih yang menyelimuti. Dengan pandangan matanya, Tiang Lei dan BWLan mencari-cari kalau-kalau di tempat itu terdapat sesosok tubuh. Akan tetapi mereka tidak melihat tubuh P.I.P.I. Andaikan P.I.P.I. terjatuh ke tempat di sebelah kiri dan kanan, tentu mereka dapat melihat jenazah atau tubuh gadis itu. Di tempat itu, mereka tidak menemui P.I.P.I. Mungkin dia terjatuh ke tempat di tengah-tengah itu kata Tiang Lei menunjuk ke tengah. Kalau ia terjatuh di sekitar sini tentu akan dapat kita ternui. Wang Lei entah mati atau hidup nasib Subomu, sekiranya ia jatuh ke tengah-tengah entah bagaimana nasibnya. Wang Lei memandang jurang yang di tengah-tengah itu. Jurang yang dikelilingi tebing-tebing tinggi dan tak kelihatan dasarnya karena tertutup oleh halimun. Beberapa kali B.W.L. menjambitkan batu ke mulut jurang itu, tiada mereka mendengar suara batu itu jatuh, mudah diduga betapa dalamnya jurang ini. Subomu, Wang Dia berbisik pelan. Air natanya bercucuran meleleh lewat kedua pipinya. Melihat muridnya menangis hati Tiang Lei menjadi pelu. Ia memandang ke jurang dengan tatapan basah dan nanar. P.I.M.O.I. bisik pula Tiang Lei dengan hati perih. B.W.L.an tertunduk dan menitikan air mata. Sampai lama mereka berdiri di tepi mulut jurang itu. Seakan-akan mereka bertiga itu sedang berdiri di tepi kuburan orang yang telah mati. Mereka menganggap P.I.P.I. sudah terkubur hidup-hidup di mulut jurang itu. Tipis sekali harapan mereka untuk dapat bertemu lagi dengan gadis malang itu. Siapakah orangnya yang dapat menyelamatkan diri terjatuh ke jurang maut ini? Tipis sekali untuk hidup, besar kemungkinan tubuh itu akan hancur terbanting dari ketinggian tebing ini dan batu-batu cadas tentu akan menyambut kedatangan tubuh P.I.P.I. yang meluncur dari atas. Sungguh sangat mengerikan sekali. Ada dua jam Tiang Lai membuka matanya. Sekali lagi ia memandang Sayu ke arah permukaan jurang yang tertutup oleh halimun tebal. Kemudian tangan kiri yang tinggal satu-satunya itu meraih tangan kecil muridnya sambil katanya, Mari kita pergi Wong Lema. Tiang Lai menarik tangan muridnya untuk berlalu, akan tetapi begitu ia melihat B.W.E. Lan berdiri memandangnya seperti patung dan seperti orang kebingungan, ia berkata pelan, Nona, sekarang hendak ke manakah tujuanmu? Ditanya begini B.W.E. Lan menjadi kikuk dan malu. Ia jadi tertunduk dengan muka merah. Dadanya berdebar-debar. Sesungguhnya ia sendiri tidak tahu, hendak ke manakah ia ini? Ia adalah murid Butek Sian Lai, tempat tinggalnya dulu adalah di Pulau Bidadari, akan tetapi sejak terjadinya bentrokan dengan gurunya itu dan telah kabur dari pulau, malah secara terang-terangan sudah menolong pemuda di depannya ini dan sampai berbulan-bulan itu ia membuntuti Tiang Lai. Kini, bagaimana ini, apa yang harus ia katakan? Ia menjadi bingung. Sampai lama ia tertunduk dengan muka merah saking malunya, baru ia dapat berkata perlahan. Aku, aku, sengaja mengikutimu Tiang Lai, eh, anu, B.W.E. Lan berkata gagap dan bingung. Ia terus tertunduk. Kau membuntuti aku, ada apakah? Hati Tiang Lai berdebar. Ia memandang B.W.E. Lan yang tertunduk. Aku, aku seri gajah membuntutimu, pertama-tama karena, aku tahu bahwakah selalu dikejar-kejar oleh guru kubutek Sian Li dan senang sekali aku telah membuntutimu, eh, sebetulnya, aku sejak di Sian Li Pei, hem, aku sudah tertarik sekali kepadamu, aku suka sekali dekat denganmu. Tiang Lai kau maafkanlah aku waktu, waktu di lareng Funiusan dulu, karena sikapku kasar sekali. Harap kau tidak marah, dan, dan lagi aku telah bersumpah di depan bu teks Sian Li bahwa aku hanya menyintaimu seorang dan tidak ingin kawin dengan pria lain. Tiba-tiba ia mengangkat mukanya memandang dan kini Tiang Lai yang tertunduk untuk menyembunyikan wajahnya yang menjadi pucat. Teringat ia sekarang bahwa gadis ini telah mengaku terang-terangan di depan bu teks Sian Li dan murid Sian Li Pei ini menyatakan cinta kepadanya. Malah telah beberapa kali gadis ini telah menolongnya. Pertama waktu di Pulau Bidadari, dan di tebing pantai Laut Pohe. Betapa gadis ini telah membuktikan kesetiaannya, baka pendekar lengan buntung. Melihat Tiang Lai tertunduk, BW Elan masih dapat melihat wajah pemuda itu amat pucat. Ia mengira bahwa pemuda ini masih menderita sakit bekas pukulan bu teks Sian Li tadi pagi di puncak itu. Maka ia cepat-cepat berkata, Maafkan aku Tiang Lai, seharusnya kita tidak perlu berbicara soal itu, eh, apakah kau masih sakit luka di dadamu itu? Tiang Lai, kalau diriku ini tidak terlalu rendah untuk merawatmu, biarlah aku merawat luka-lukamu dan mari kita kembali ke Pulau Bidadari. Pulau itu sudah kosong dan tidak ditinggali lagi oleh guruku. Kalau tidak keberatan biar kita berdiam di sana, sambil merawatmu sampai kasmi buh betul, maukah kau Tiang Lai? Debaran jantung pemuda lengan buntung itu bertambah keras dan tidak enak hati. Dia melihat kebaikan gadis bekas murid bu teks Sian Li ini, maka untuk menghilangkan rasa tidak enak dalam hatinya cepat-cepat ia berkata, Terima kasih Nona kau menunjukkan sikap yang baik kepada aku. Selalu menolongku betapa besar budi ini, aku tak akan melupakannya. Terima kasih sekali lagi Nona, tak usah repot-repot lukaku, eh, sebetulnya aku tidak terluka, dan... Kau masih pucat Tiang Lai. Marilah biar kau kurawat di pulauku. Maaf Tiang Lai, aku hendak menolongmu dan, dan ingin supaya kau sehat. Harap kau tidak salah mengerti. Mendengar kata-kata gadis ini, bukan main terharunya hati Tiang Lai. Akan tetapi ia bingung juga kalau menolak, karena ia tahu kalau ia menolak, tentu ia akan melukai hati gadis yang baik hati itu. Lagi, bukankah beberapa kali sudah gadis ini telah menolongnya? Lah sungguh berhutang budi kepada gadis ini dan lagi, merah muka pemuda itu apabila teringat perkataan gadis ini, perkataan yang tegas menyatakan bahwa gadis itu menyintainya. Hem, untuk beberapa lama Dada Tiang Lai berdebar keras. Dan segera ia menekan hatinya dan berkata, Terima kasih untuk kebaikanmu, Nona. Sudah sering kali aku menerima budi baikmu, harap jangan kau tumpuki lagi agar tidak terlalu sukar bagiku untuk membalasnya kelak. Bukan sekali-kali aku menolak budi baikmu ini, Nona, akan tetapi, pada saat ini kami hendak kembali ke gunung Tiang Pek San yang sudah begitu lama aku tinggalkan. Dan aku akan meneruskan cita-cita mendiang suhu suie tiang lo, mendirikan partai Tiang Pek P yang sudah tercerai berai ini. Biarlah lain kali, kalau memang kau berada di Pulau Bida dari kelak aku akan mengunjungimu. Mendengar ini, BW Elan tampak berduka dan menundukkan mukanya. Kalau kau tidak mau ke sana, aku pun tidak mau kembali ke Pulau Bida dari sahutnya sedih. Habis hendak ke manakah kau sekarang, Nona? Entahlah. Suara gadis itu terdengar halus dan pelan menandakan kekosongan hati dan ia memandang jauh ke depan. Tiang Le dapat merasakan kepedihan hati gadis di sampingnya inilah memang sangat kasihan sekali kepada gadis ini. Ia tahu bahwa setelah BW Elan dimusuhi Alen Butek Sian Li tentu tidak akan selalu terancam oleh bekas gurunya dan lagi ia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Apalagi setelah tahu bahwa gadis ini sudah tidak mempunyai keluarga sanak famili, tak tega sebetulnya Tiang Le membiarkan gadis yang begini cantik jelita mengembara seorang diri tanpa arah tujuan. Akan tetapi tentu saja dia merasa tidak enak hati kalau mengeluarkan isi hatinya. Maka dia menjadi bingung, kemudian dengan suara sedih dia menjawab. Kalau kau memang tidak berkeberatan boleh saja kau menetap di puncak Tiang Pek San untuk membimbing muridku ini. Dia ini Wang Le, muridku, sekiranya kau suka, biarlah kau membimbingnya. Berseri wajah gadis itu kau, membolahkan aku ikut bersarnamu, Tiang Le. Kalau kau memang tidak keberatan boleh saja kau tinggal bersama-sama kami. Oh iya, Wang Le sukakah kau dididik oleh Nona ini? Tanya Tiang Le kepada muridnya. Tentu saja Wang Le menjadi girang sekali. Cepat-cepat ia berkata dengan suara nyaring. Tentu saja senang sekali hati Teocu kalau Wenci ini mau mendidik Teocu yang mudoh dan sebatang kera ini. Tiang Le mengelus kepala muridnya dengan kasih sayang, kemudian ia menoleh kepada BW Elan, Nona, mari kita berangkat ke Tiang Pek San. Namaku liang BW Elan kau tak perlu menyebut Nona-nonaan segala. Baiklah, ku ulangi, BW Elan marilah kita berangkat ke Tiang Pek San, mengunjungi pondoku yang jelek, kayak kandang kambing. Maklumlah keadaan di gunung, tidak sama tentunya dengan di pulau bidadari yang serba mewah dan megah. Ahaha kau terlalu merendah Tiang Le. Kayak kandang kambing kek apa kek mending kau masih punya rumah, sedangkan aku. Sudahlah, mari kita berangkat, ah Wang Le mari ku gendong. Terima kasih Cici, biarlah aku digendong sama suhu saja sahut Wang Le yang terus saja menggelendot di tangan suhunya. Tiang Le menarik tangan muridnya dan sebentar itu pula ketiganya telah menuruni puncak tapaisan menggunakan ginkeng mereka yang tinggi sehingga bagi orang yang tidak mempunyai ilmu silat tinggi dan pandangan yang tajam hanya melihat dua sosok bayangan berkelebat dengan amat cepatnya laksana terbang. Kita tinggalkan dahulu Tiang Le dan muridnya bersama BW Elan yang sedang menuju Tiang Pek San yang letaknya 500 li jauhnya dari gunung tapaisan, di sebelah utara melewati sungai Sin Kiang yang terkenal di Tiongkok pada masa itu. Dan sekarang marilah kita mengikuti pengalaman Pipei di jurang maut di puncak tapaisan. Sungguh pun Tiang Le menduga bahwa gadis itu tidak bakal selamat jatuh ke jurang ini, namun sesungguhnya lah bahwa kehendak Tian itu tiada seorang pun yang dapat menduganya. Apalagi soal memati dan hidup seseorang hanya Tian pencipta itulah yang memutuskannya. Karena hanya dialah yang berhak atas mati hidup seseorang di dalam dunia ini. Demikian pun halnya dengan Pipei. Seperti telah diceritakan dalam bagian depan, betapa Pipei yang telah dibuat, marah atas kekerasan dan kekejaman nenek Butek Sian Li menjadi nekat dan menjerit penuh kemarahan. Pipei menerjang maju dan menggigit betis si nenek. Keruan saja digigit betisnya Butek Sian Li menjerit kesakitan dan mengibaskan kaki. Kanannya yang digigit dan sekali kakinya bergerak menendang tubuh Pipei terlempar jauh dan menggelinding masuk jurang. Amat keras sekali tubuhnya meluncur ke bawah, angin dingin mengiang di telinganya waktu tubuhnya meluncur dengan pesat ke bawah lah merasakan kepalanya pening bukan men. Dalam kagetnya itu ia masih berteriak keras memanggil nama Tiang Li, akan tetapi suaranya lenyap di telan dalamnya dasar jurang yang penuh halimun ini. Tubuh Pipei terus meluncur ke bawah dan sungguhpun pengalaman ini membuat nyawanya seakan-akan terbang dan semangatnya melayang. Namun kesadaran perempuan muda ini masih penuh. Ia tidak mau pingsan malah menjerit keras memanggil-manggil Tiang Li, suara gemanya berpusing-pusing ke atas. Saking kerasnya Pipei menjerit-jerit sampai habis rasanya suara dan tenggorokannya menjadi kering, ia memandang ke bawah. Ngeri bukan main memandang ke bawah. Kalau tadinya ia memandang ke bawah tak melihat apa-apa karena dasarnya jurang itu ditutupi oleh kabut tebal, kini ia melihat betapa jauh di bawahnya mencuat batu-batu gunung yang runcing-runcing siap hendak menyata tubuhnya. Saking ngerinya pemandangan ini hampir pingsan rasanya karena sukar baginya untuk bernapas dan melihat pemandangan yang mengerikan di bawah. Sebentar lagi tubuhnya akan hancur diterima batu-batu yang runcing laksana mata pedang itu. Pipei meramkan matanya. Tak kuasa dia membayangkan kejadian apa yang bakal Heidi alaminya nanti. Ia siap untuk mati sekarang dalam keadaan tubuhnya yang terbawa luncuran cepat sekali itu. Tiba-tiba ia merasakan pundaknya sakit dan tubuhnya seakan-akan dirobek menjadi dua, tersentak keras akan tetapi ia kini tidak melayang ke bawah lagi. Ketika dia memandang, alangkah heran hatinya melihat seorang nenek tua renta telah berada di pinggiran tebing dan telah mencengkeram pundaknya lah kaget akan tetapi berbareng girang sekali karena ia mendapat harapan untuk hidup. Kalau ia terbanting ke bawah, tak dapat disangka lagi bahwa tentu akan mati dengan tubuh hancur lebur kini di dalam cengkeraman nenek itu yang bersila di pinggir tebing ia mendapat harapan besar untuk hidup. Terasa kini tangan yang kuat mencengkeramnya terangkat ke atas dan dengan mudahnya tubuhnya telah terlempar ke sebuah tempat tanah datar yang berukuran. Empat persegi Tahu bahwa nenek tua renta ini yang menolongnya segera saja pei-pei berlutut dan berkata, Saya pei-pei, menyatakan beribu-ribu terima kasih atas pertolongan popo, nenek, yang telah menyelamatkan saya. Terdengar suara pei-pei halus dan tutur katanya begitu lancar dan sopan. Si nenek tertawa keras. Hai ya ah! Njocu ini siapakah dan mengapa menerjunkan diri ke jurang maut ini, apakah kau sudah bosan hidup? Popo saya, tentu, saya, saya akan mati di bawah jurang di sana itu. Sambil berkata begitu pei-pei berlutut dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Bangunlah Njocu, tak perlu kau menyembah-nyembah begitu. Aku hanya seorang pelayan saja, tak patut menerima penghormatan seperti ini, duduklah di sini dan ceritakanlah apa yang terjadi denganmu. Eh haha, Njocu ini kelihatannya sudah berbadan dua ya, Ali. Kalau kau jatuh ke bawah itu bukan saja kau yang mati, juga bayi di dalam perutmu itu akan mati pula hanya untung sekali aku dapat bergerak cepat menyambut tubuhmu. Kalau tidak, hem, kasihan sekali bayi di dalam perutmu itu. Eh sudah berapa bulan kau mengandung Njocu? Sudah hampir jalan tiga bulan Popo, sahup pei-pei yang menjadi kagum melihat ketajaman metu nenek tua renta ini. Padahal kandungan yang baru berjalan tiga bulan itu belum kentara benar. Sungguh mengagumkan sekali nenek ini. Lah memandang ke arah si nenek dan baru sekarang ia tahu bahwa nenek ini sudah begitu tua dan kedua kakinya buntung sebatas dengkul. Dahi dan pipinya sudah penuh kerut-merut, giginya sudah hompong dan bibirnya yang berkerisut berwarna merah. Tubuh nenek itu kurus kering, akan tetapi anehnya, berpakaian seperti seorang pelayan pembesar saja rapih dan bersih. Sikapnya lemah lembut dan waktu berbicara dengan pei-pei tadi sudah diduga bahwa dulunya nenek ini tahu akan tata bahasa yang tinggi. Dan cukup sopan. Nio Chu kata si nenek lagi ramah, bagaimana kau bisa terjatuh ke tempat ini? Melihat nenek tua renta ini sangat baik sekali dan amat ramah, pei-pei tidak berlaku sungkan lagi. Ia menghampiri nenek itu dan duduk di atas rumput yang hijau dan tebal. Popo, saya, saya terjatuh oleh tendangan Butek Sian Li di atas tebing sana itu, entah bagaimana nasib Tiang Lai koko di tangan si nenek jahat itu. Berkata demikian, pei-pei teringat akan Tiang Lai yang masih terlena pingsan di atas tebing. Untuk sejenak ia memandang ke atas tebing. Amat tinggi sekali dilihat dari bawah ini. Akan tetapi ia tidak dapat menembusi tinggi tebing yang tertutup oleh kabut seperti awan biru yang menutupi ketinggian tebing di atas. Dan waktu pandangannya melongo ke bawah, alangkah ngerinya pandangan di bawah ini. Penuh dengan batu-batu cadas yang runcing dan hitam. Akan tetapi di tempat ini bukan merupakan dasar jurang yang menyeramkan. Masih di tengah-tengah lereng gunung tapaisan yang terpisah oleh dalamnya dasar jurang. Akan tetapi tempat ini merupakan tempat yang indah sekali. Tidak berapa jauh dari tanah datar yang penuh dengan rumput hijau dan gemuk, terdapat sebuah mulut gua, agak gelap kelihatan dari tempat ini. Tempat di sini cukup terang karena mendapat sinar matahari dari jurang di atas itu, sedangkan di sana sini penuh dengan pohon-pohon yang mengandung buah-buahan. Tempat ini ternyata merupakan sebuah lereng bukit tapaisan yang tak dapat didatangi orang karena terpisah oleh jurang amat curam dan tebing yang begitu tinggi. Agaknya jalan satu-satunya untuk tiba di tempat itu hanyalah dari atas tebing itulah. Untuk beberapa lama si nenek memandang perempuan muda yang bersimpuh di depannya. Dan katanya, apa kau bilang tadi? Di atas itu terjadi pertempuran. Siapa? Tanyanya mendengak ke atas. Benar po-po, di atas tebing itu yang terus menembus ke puncak tapaisan adalah markas angkin kepang. Saya bersama Tiang Le dan Wang Le, pergi ke sana. Eh, siapa tahu kami dikeroyok oleh Butek Sian Li dan orang tinggi besar itu. Tiang Le saya lihat pingsan menghadapi orang tinggi besar. Saya berusaha mencegah Butek Sian Li. Membunuh Tiang Le, gak taunya nenek itu kejam dan telah melempar saya ke jurang ini. Siapa Tiang Le? Siapa Wang Le? Hem, Bitek Sian Li, rasanya pernah ku dengar hama itu adalah bekas kekasih Lin Heng San, sahut si nenek. Sang Tiang Le adalah ayah dari anak yang ada dalam kandungan ini po-po, dan Wang Le itu adalah muridnya, masih kecil baru juga jalan 3 tahun umurnya. Kemudian dengan singkat PIPI menceritakan pengalamannya bersama Tiang Le. Nenek Tua Rempa itu mendengarnya dengan penuh perhatian dan tertarik akan nasib gadis perempuan muda ini. La merasa kasihan sekali, apalagi melihat kandungan 3 bulan di perut perempuan yang kelihatannya lemah lembut ini. Maka diam-diam ia merasa bersyukur sekali kepada Tuhan yang telah memberikan seorang teman dalam kesunyian hidupnya seorang diri. Berpuluh-puluh tahun ia menyendiri di tempat ini, tidak pernah bertemu dengan manusia. Kini munculnya perempuan muda yang bernama Cia PIPI itu menyalahi kembali semangat hidupnya yang hampir padam. Selesai PIPI menceritakan keadaannya, ia memandang nenek yang kedua kakinya sudah buntung sebatas dengkul itu. Lalu dengan suara iba bertanyalah dia, Popo demikianlah riwayat hidup saya yang bernasib malang ini. Saya ceritakan sebenarnya kepada Popo yang saya anggap sebagai nenek saya dan sebagai penolong hidup. Saya mendengar cerita Popo, sehingga sampai Popo menetap di tempat ini, sunyi sendiri.